Yo, dengan gue Isha. Dan gue Alin. Selamat datang di channel RR Delusi. Channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Nah, karena masih bersama Alin nih, kita pastinya akan membahas merch box lagi dari BTS. Tapi sebelum itu, jangan lupa yang baru bergabung di subscribe dulu, kemudian dinyalakan notifikasinya, dan like jika suka video ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita bumper. Yuk! Oke, kali ini nomor 5, guys. Ini dari merch box-nya BTS ya. Apa namanya? Membership apa? Merch Pack. Merch Pack. Merch Pack. Dan ini merch box nomor 5. 5. Jadi tadi isinya apa nih, Lint? Ini sih kalau dilihat dari itunya sih koper sih. Ini kalau dilihat dari kotaknya. Kalau gue liatnya ini justru kayak kotak konsol game gitu sih. Makanya jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita buka. Silahkan ya, gitu kali ya. Ada mini luggage apa lugage? Lugage ya. Lugage. Lugage ya. Bukan lugage. Bukan lugage. Lugage atau koper mini. Dan di dalamnya ternyata masih ada satu lagi. Itu amplop dari BTS. BTS tercinta. Warnanya... Isinya duit ya? Agak-agak pink muda atau... Bukan pink muda. Ungu, ungu pastel ya? Iya, ungu muda. Cakep nih. Oke. Dan... Sidak ada lagi ya? Kosong? Kosong. Kosong guys. Oke, langsung saja. Ini mau gue lempar tapi agak sayang. Jadi jangan nih. Biasanya kan gue lempar soalnya. Kalau kerdus-kerdusan gitu ya. Ya. Sebelum kita buka. Lin, ini kenapa nomor 5, Lin? Karena kan sebelumnya kita udah sempat nge-unboxing nomor 6. Nah, nomor 7 ya kan? Nah, ini agak-agak mundur gitu. Kenapa nih? Kenapa? Sebenarnya sih ini... Ya memang sudah bahasi sih. Cuman inilah alasan gue. Kenapa mau jadi membership merch pack. Tadinya gue membership biasa nih. Tapi karena melihat... Si nomor 5 ini. Ini nomor 5 sih cakep. Si cakep. Si cakep pokoknya. Gue langsung renewal jadi membership merch pack itu. Karena mau dapet merch box nomor 5. Kemarin kan udah sempat kita bahas di video sebelumnya. Kalau jadi membership merch pack ya. Merch pack nya BTS itu. Kalian bisa nge-redeem 4 kali. Sebanyak 4 kali dalam waktu... 4 merch box dalam 1 tahun. Iya kan gitu. Oke, langsung aja berarti kita coba bedah. 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 Oh ini masih ada plastik sealnya ya. Ini boleh dikelat nggak? Ini kayaknya enak nih. Jalan lah. Bebas tuh bebas. Ini gue... Bisa buat jalan. Ini kecil sih ini. Kayak kalau buat gue pribadi ya. Ini ukurannya cocok banget. Kalau buat kayak jadi sebagai safety box. Atau berangkas ya. Kalau hobi mungkin bisa buat sebagai box Tamiya kali. Wah, jangka gila. Kalau dibawa pakai beginian sih. Langsung heboh satu komunitas gitu. Soalnya beda genre kan. Jadi ini koper ya. Kopernya bisa di... Oh nggak ada rodanya. Berarti ini harus di-tetting. Iya. Ini tuh mungkin ya. Mungkin tuh kalau untuk cewek bisa buat tempat makeup sih kayaknya. Tempat makeup? Makeup. Atau barang-barang perintilan kecil gitu. Kalau pergi traveling kemana-kemana gitu. Langsungnya kita bahas bagian fisik luarnya dulu ya. Ini dari mulai bagian depannya mana? Sini kan ya. Bagian depannya ada logo BTS kan? Iya. Ada logo BTS. Warna hitam. Kemudian dia ada 3 line. Ini biasanya nih. 3 line yang simple. Tapi ini justru bagus buat menahan benturan. Bukan benturan. Menahan tekanan. Jadi kalau misalkan ditaruhnya kebalik ini. Itu dia nggak lecet langsung. Ini cakep nih desainnya nih. Simple. Kemudian ada handle. Nah ini buat diangkat pakai tangan. Dan ada tulisan BTS-nya. Kemudian di sampingnya ini gue keren banget. Kenapa? Karena dia emboss tulisannya Army. Nuh. Nyadar nggak lo? Ada tulisan Army. Army. Oh iya. Iya. Keren kan? Oh di sini juga. Dan di sini di sebelah satu sisinya lagi. Sisi berlawanannya itu ada tulisan BTS. Ini di emboss guys. Jadi nggak akan hilang. Atau akan berbekas terus di sini. Nggak akan terkigis oleh waktu. Nah di bagian belakang dia ada semacam buat. Ini kalau kalian punya koper yang gede. Nah ini bisa ditaruh di atasnya nih. Kemudian ini diselipin nih di sini. Selipin begitu. Nah ini di bawah deh. Cakep nih. Mantep ini. Dan di bawahnya nih ya. Di bawahnya itu ada dua. Masing-masing. Jadi empat kaki. Kalau dia buat berdiriin gitu ya. Cuman ini di sini ada apa ini? Rassleting. Ada rassleting-nya yang bisa digabungin. Bisa. Bisa dilepas. Bisa dicopot ya. Jadi semacam kayak buat ngelock juga. Tapi caranya cuman di selipin doang. Oke. Berarti langsung saja ya. Kita buka isinya apa nih. Semoga ada. Lu berharap ada apa enggak? Gue nggak tau apa-apa isinya. Ada plastik. Ada plastik yang udaranya dari Korea. Lagi. Lagi dan lagi ya. Ini buka deh. Buka ya. Langsung saya kita buka. Jeng-jeng. Oh beneran guys. Beneran. Plastik. Ini udaranya dari Korea. Ini. Mahal ini. Wah. Bawah Korea guys. Ada dua loh. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ya. Ini penampakan dalamnya. Wow. Ini terlihat sangat mantap ya. Jadi dia base-nya berwarna hitam. Dengan aksen gambar pesawat. Iya. Warna ungu. Dan ada apa lagi? Oh ini nih. Ada ini. Ini. Oke jadi kompartemen pertama ini cukup lega ya. Cukup lega untuk ukuran koper mini. Dan kompartemen keduanya. Ini ada semacam jaring-jaring ya. Ini kalau di koper yang gede. Biasanya kan buat naran-naran dokumen. Yang gak berat-berat pokoknya. Kenapa? Karena dia cuma ditahan sama lapisan lembar begini. Sebagai army, koper ini bisa buat bawa barang-barang merchandise kalian kali ya? Bisa. Bisa buat nyimpen-nyimpen. Jadi contoh, fotocar bisa pakai sini ya kan? Bisa. Kalau di nampingan. Kemudian ini bisa taruh apa? Lightstick. Buat lightstick ya bisa ya. Lightsticknya semana sih ukurannya? Segini dah ya. Oh segitu ya. Cukup sih. Cukup. Masih lebih kalau buat nyimpen. Terus bawa apa lagi Linn? Bawa handuk mungkin. Bawa handuk bisa. Slogan bisa. Ini pokoknya bisa buat bawa barang-barang merchandise-nya si BTS sendiri. Itu ya untuk isinya. Jadi cuma ada dua kompartemen. Oke nextnya ada sebuah amplop dari BTS. Ini amplop gaji ya bukan? Isinya amplop gaji. Ini apa ya? Duit. Gue coba buka ya. Ini soalnya udah mulai ke buka-buka gitu. Jadi dari sini ya. Ini ada semacam kain. Ada banyak nih kayaknya. Kayaknya gue tau nih apa nih. Magnet. Wah anjay. Magnetnya magnet member. Oke dari. Ini dulu ada apa nih? Kayak kantong. Poch gitu ya. Poch. Ini udah dapet. Ini kita buka aja. Langsung buka. Oh. Alat mandi itu atau apa. Iya ini bisa buat taruh apa. Atau charger gitu. Iya buat charger. Buat kabel-kabel. Taruh di dalam sini ya. Dan dikasih dua ya. Ada dua. Ini sama kayak yang di dalamnya ya. Ada gambar pesawat. Selanjutnya. Motifnya. Ini apa nih Lynn? Ini ada semacam. Ini tuh buat cover paspor. Cover paspor? Iya ini cover paspor. Oh oke. Jadi. Ini kalau paspor gue covernya ini udah ketahuan banget ya. Harus bangga dong. Siapa tau imigrasinya juga. Eh kamu juga Amri. Eh Amri. Amri apa? J*****. Ini keren. Ini keren. Ini nanti jadi sampul ya. Iya. Kemudian ini bisa buat taruh tiket. Sama mungkin ya beberapa dokumen penting aja. Ini gak bisa taruh duit di sini. Jangan. Selanjutnya ini ada semacam sticker. Iya. Jadi ada. Iya ini banyak loh. Banyak banget loh. Ada logo BTS. Ada logo ARMY. BTS lagi. Ini ada Polaroid ya lucu banget. Iya ini. Wah gila. Ini ada gambar-gambar pesawat ya. BTS ARMY. Kemudian ada Star. Dan ini ada gambar Beast. Ada Lope-Lope. Ada Journey. Gambar pesawat. Ini ya stiker ARMY lagi. Dan Polaroid. Polaroid. Ini kita kayaknya paham ya. Kenapa dikasih stiker sebanyak ini. Kenapa? Karena nantinya akan ditempel di Coopress. Jadi ini udah pasti nih. Cakep banget ya. Cakep banget. Tempel-tempelin. Pernak-perniknya. Iya. Oke selanjutnya apa lagi Lynn? Ini ada. Kayaknya ada tek. Ada luggage tek. Ini luggage teknya terbuat dari material karet ya. Karet ya. Jadi kalau karet harusnya lebih kuat. Dia tuh lebih elastis dan lebih kuat. Dan bagian dalamnya ini yang buat tulisan biasanya buat pemiliknya siapa gitu. Ini bahannya halus. Ini masih bisa buat ditulis. Kayaknya ini pake spidol khusus mungkinnya yang. Tapi mungkin spidol biasa kayaknya mungkin bisa deh. Nanti ilang kalau dia pake yang itu. Permanen ya? Permanen. Spidol permanen. Ini yang selanjutnya yaitu magnet ya. Ini magnet kan? Karena terlihat tebal dan terasa berat gitu loh. Gue udah mulai justruin. Itu magnet berarti bisa ditempel di kulkas kan pasti? Terus? Bisa sih harusnya. Jadi ini magnet untuk semua member ya? Iya. Ada semua member ya? Nah. Iya. Ini juga keren loh. Ini dia gambarnya ini kayak semuanya pada mau melakukan perjalanan bisnis ya. Kenapa? Karena mereka pake bisnis suite semua. Jadi terlihat ganteng-ganteng dan rapi. Mantap. Sudah siap untuk pergi. Dan ada satu lagi tambahan bonus. Ini udah siap backgroundnya merah-biru nih. Kan ditempelnya cuma bisa di kulkas ya. Nggak bisa ditempel di sini. Karena ini kan bukan besi ya. Nah sebenarnya di dalam matchbook 5 ini ada fotocardnya. Tapi lupa kebawa. Nah ini dia fotocardnya. Tahan napas gue. Gila sumpah. Ganteng-ganteng banget. Nah dari sekian banyak item yang udah kita bongkar nih. Menurut lu apa ya hal yang paling lu suka dari matchbook nomor 5? Semua. Tetap semua ya. Susah ya. Nomor 1 deh. Karena ini gue jatuh cinta pertama kali ya karena ini. Ya berarti copper ya. Kita anggapnya copper-nya. Mini copper ini adalah salah satu alasan Alin kenapa dia juga join membership-nya yang? Spinel. Ya saya tahu. Oke jadi segitu ya. Untuk semua perintilan yang ada di matchbook nomor 5. Nah tapi ada satu lagi nih yang mau kita bahas sebenarnya. Apa itu matchbook nomor 3? Sebenarnya sudah terlalu terlalu lama sendiri. Kenapa Lin? Kenapa lo ambilinnya Lin? Karena mungkin ada speaker-nya ya. Soalnya gue rada seneng. Ini apa sih? Kok ada speaker-nya? Ini apa sih? Ini tuh army room. Tapi bisa buat speaker juga gitu. Oh gitu. Bisa dirakit-rakit gitu kecil-kecil. Oke lah. Berarti langsung saja ya. Berarti ini kalau mau kita kasih lihat doang ya. Penampakan seperti apa. Penampakannya seperti ini ya. Ini semacam kotak. Kayak Barbie-Barbie ya. Tapi di dalamnya tuh kayak kamar gitu loh. Ini apanya? Ini tuh isi-isi di dalam sini. Jadi nanti bisa kayak dirakit-rakit. Jadi bisa dirakit. Nanti ada member-membernya doang ya. Member BTS-nya. Ada-ada. Lu bisa masukin foto lo disini Lin. Lu bikin gitu. Jadi Alin di tengah. Kemudian member-member BTS-nya tuh di kanan-kirinya. Itu kayak semacam tuan putri gitu kan. Bodyguard. Bodyguard. Di dalamnya ini udah disediakan ya? DIY ini. DIY kit. Isinya ini ada kayak mainan jaman Barbie. Bukan jaman Barbie. Jaman kecil tuh yang ada cewek. Terus pakein baju. Pakein baju yang bajunya ditaruh di pundak sini. Nah ini tuh nanti dalamnya tuh bisa dipasang-pasang. Nanti jadinya bagus gitu disini. Oh oke. Nice, nice, nice. Ada hurdennya segala loh. Nih kan. Ini orang-orangannya. Lu bisa. Lu ke bandil aja. Lu foto ukuran segini gitu. Mintain nanti lu di tengah. Terus member-membernya semua dikelilingin sama lu. Nggak. Nanti gue nanti ber-hire terlalu jauh. Pikiran gue traveling. Dan ada juga. Seperti biasa. Ganteng-ganteng nih. Ini pokoknya. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Ya ini photocard ya. Seperti biasa selalu ada ya untuk setiap pembelian merch. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Ini bisa buat speaker. Oh jadi di belakangnya itu ada tombol on-off ya. Jadi bisa buat speaker ya. Ya ini speaker-nya. Ternyata cukup oke. Dan bukan cukup oke. Justru. Bagus. Bagus-bagus. Kenapa? Ini berguna juga sih. Iya. Ini bisa jadi bluetooth speaker kalian. Dan tentunya dengan merek BTS. Lu nggak akan bisa beli di tempat-tempat umum. Nggak ada. Nggak ada kan. Ya menurut lu gimana, Lynn? Lu secara keseluruhan apakah satisfied atau puas? Kalau nanya gitu ya pasti puas. Puas ya. Puas banget ya. Karena ini barang-barang yang cukup berguna gitu ya. Maksudnya ini bisa buat pemana-mana juga. Terus ini juga bisa di dalam. Kalau misalnya di dalam kamar juga buat speaker gitu. Ini udah pasti taruh di kamar atau di ruangan. Salah satu ruangan di rumah kamu ya. Kamu? Siapa kamu? Kalau dari kami sudah tentu puas ya. Terutama Lynn ya. Kalau menurut kalian gimana? Kita tunggu di kolam komentar ya. Jangan lupa ya. Ya di bawah. Oke. Terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa di subscribe. Dinyalakan notifikasinya. Dan di like ya jika suka. Buat yang mau support kita secara tulus. Bisa langsung lewat link traktir. Nah linknya itu ada di deskripsi. Oke kalau gitu kita pamit undur diri. Gue Isal. Dan gue Lynn. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Yo dengan gue Isal. Oh iya gue lupa. Nah oke karena kartu. Gak ada tali ya. Emang lo mau bawa apaan? Oh iya ini buat dalem-dalemannya misalnya. Gak kan ini kan gading-gading. Bisa masukin. Masukin sama si Iksal. Ini ganteng banget loh. Lihat gak itu? Lihat gak itu. Lihat gak itu. Lihat gak itu.